Intro Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali berkomentar mengenai hak angket usulan Ganjar Pranowo Mahfud mengatakan jika hak angket DPR dikulirkan maka bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi Menurut Mahfud, peluang itu terbuka tergantung pada temuan penyelidikan DPR RI Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada hari Senin 26 Februari 2024 lalu Mahfud mengatakan hak angket bisa menjadi masalah bagi Jokowi meskipun sudah selesai menjabat sebagai Presiden Kira-kira dengan hak angket sendiri, waktu penyelidikan membutuhkan pemilu ini kan agak mepet juga dengan hak angket yang proses akan panjang Kira-kira itu menurut kok Mungkin tidak ada yang tanya, ada yang ada yang tanya Sia-sia tuh Hak angket dan rugatan pun itu berjalan kala letak Tapi akibatnya hak angket itu apapun hasilnya kapan pun diputuskan itu tidak akan berkonserti pada pemilu Hasil pemilu, hasil pemilu itu ditentukan oleh FSK nanti Oleh KPU, hasil kalau tidak ada, kalau tidak ada, tidak ada kaitannya dengan hak angket Nah angket itu adalah implementasi kebijakan Implementasi undang-undang di dalam kebijakan Itu diperiksa apakah ini sudah benar Misalnya ini Itu undang-undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya Jadi Lalu pada bulan Desember ada berita tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang Itu bisa diangkat Uangnya dari mana, ngalihannya dari mana Ada lagi istilah Ransos hibah Ransos hibah itu dari siapa Itu harus didaftar Kalau negara yang berbagi Kalau tidak Wah ini Angket itu seperti itu Kalau melakar undang itu ada juga Hukum terlepas dari Soal pemilunya, pemilunya itu Akhirnya jadi ketika angket selesai Pemilu itu Sudah diputusnya Dari mahkamah konstitusi Karena dalam lutaan mahkamah konstitusi Itu akan memutus Hasil pemilunya, paling lama tanggal 15 April Sedangkan angket itu bisa Bisa melampaui tahun ini Karena itu tidak apa-apa Karena itu bisa diangkat Itu bisa diangkat Kita cukup yang penting Kalau Hasil pemilunya itu Agresatnya KPU Kalau angket itu agresatnya Dua hal yang berbeda Bisa jalan bersama tidak harus saling Tidak harus saling Tidak ada Tidak ada Tidak ada Angket itu menangkut Kenapa anggaran ini Seumpama itu betul Pelanggaran tidak ada Karena KPU nya itu Secara hukum harus selesai kira-kira 5 April Ujungnya juga bisa berujung pada Pelanggaran Bisa saja Bisa saja Kan terjabat Ini rekomendasi Apa saja Angket itu menemukan Ini, ini, ini Tidak ada Demikian Tribun Hot News kali ini Dan jangan lupa saksikan berita lainnya Hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia